Sorotan selanjutnya Saudara, Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut fenomena kliti atau aksi kriminalitas di jalanan yang dilakukan remaja secara acak di Yogyakarta perlu menjadi perhatian bersama dari seluruh pihak. Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Brijeng R. Selamat Santoso memastikan polisi akan memperkuat pengamanan dan menambah patroli untuk memastikan keselamatan pengguna jalan di Yogyakarta. Polisian juga meminta Pemda dan juga dinas terkait untuk bekerja sama seperti memastikan penerangan jalan dan faktor pemicu aksi kriminalitas lainnya. Menurut Wakapolda, remaja yang terlibat kliti ini harus mendapat pengawasan lebih dari orang tua dan juga pihak sekolah. Di awal tahun 2022, kami akan kencangkan itu, bahwa tidak boleh ada daerah-daerah atau jalan-jalan di wilayah Jogja yang misalnya gelap. Nah, itu yang mempunyai kemampuan untuk membuat LPJ itu bukan polisi, tapi dari binas terkait dalam hal ini dari PU dan kominfo. Kemudian kita akan gelar menjadi semacam kota yang lengkap dengan CCTV. Nah, itu akan kita dijangkaukan dengan kominfo dan pemerintahan kota dan kabupaten. Kemudian dari Dignas sendiri dan para orang tua, itu kami himbau supaya bisa menangani ini secara komprehensif, tidak hanya dari kepolisian saja. Menanggapi ramainya tagar Sri Sultan Yogyakarta Darurat Kliti, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hambung Kubono ke-10 menyebut, pemerintah sudah turun tangan menangani para pelaku kliti, khususnya anak di bawah umur lewat program pembinaan. Namun menurut Gubernur, situasi di lapangan memang tidak berbeda ataupun berbeda dengan yang ada di tantangan saudara. Rencana pembentukan tim khusus penanganan kliti pun terhambat biaya yang terbilang tinggi. Meski demikian, Sri Sultan akan membentuk program pembinaan untuk meminimalisasi kemunculan aksi kriminalitas kliti yang meresahkan warga. Klinik itu ditangani ya, tapi mungkin memang kondisi real berbeda ya, anak-anak itu beda. Dan mungkin pendidikan atau mungkin pengawasan juga, mungkin kondisinya dulu sama sekarang ya beda ya. Itu mereka minta begini ini 3-4 juta, menangani satu keluarga itu. Bagi saya itu masih terlalu matang. Kita perlu cari yang lain, yang lebih memungkinkan. Pakar Sosiologi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Suprapto, menyatakan klitif memang pernah terjadi. Namun pemberitaan yang terlalu berlebihan melalui media sosial juga perlu dicermati. Sebelumnya, Saudara Tagar, Yogyakarta tidak aman dan klitif menjadi perbincangan di media sosial. Pasca unggahan seorang warganet yang mengaku menjadi korban penyayatan benda tajam di underpass kentungan Sleman. Mari kita cermati sebetulnya yang marah itu apakah fenomena klitifnya ataupun perilaku klitifnya yang bermunculan lagi atau pemberitaan itu yang bermunculan lagi gitu ya. Bahwa klitif itu ada, pernah ada itu memang iya.